Polres Cimahi, Jawa Barat meninjau titik-titik di jalur alternatif mudik lebaran yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Di antara jalur Cipatat, Raja Mandala, Cipendai, dan Cikalongwetan. Demi keamanan dan kenyamanan para pemudik nantinya, pengecekan pos pengamanan juga dilakukan. Khususnya arus mudik dan arus balik yang menepati prioritas utama yang akan diamankan atau bergabung oleh jajaran Polres Cimahi adalah rute jalur padarang sampai dengan Cipatat. Dengan tujuan alternatif antara Bandung-Jakarta, kemudian alternatif dari Bandung menuju Purwakarta. Demi kelancaran arus mudik, rencana jalur jembatan Citarum Raja Mandala Lama akan dioperasikan kembali. Sementara itu di jalan lingkar selatan Ciamis, Jawa Barat, kondisinya masih rusak. Bahkan warga secara sodaya membuat dua jalur untuk kendaraan roda empat atau lebih dan motor. warga pun menutup lubang di jalan dengan batu dan tanah. warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalur ini. Sebelumnya pemerintah daerah dan binamarga Ciamis berjanji akan memperbaiki jalur Juni ini. Namun hingga kini perbaikan jalan belum terrealisasi. Kondisi jalan paling parah terdapat di desa Panyingkiran. Sedangkan jalan lingkar selatan dari Imba Negara sampai Bojong, Cijengjing juga masih rusak. Sementara itu Sabtu siang, Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum telah menyatakan seluruh jalur mudik di Pulau Jawa siap dilalui pemudik. Kita selalu mengadakan upaya-upaya supaya tahun ini selalu lebih baik daripada tahun yang lalu. Jalan-jalannya, jembatannya, pekerjaan-pekerjaan sekarang tertinggal sudah kita bereskan supaya jangan dilanjutkan dulu dan nanti setelah lebaran kita mulai lagi. Hal senara juga diutarakan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk itu, Kemenhub pengimbau seluruh jajarannya untuk menggiatkan pemeriksaan dan uji kelayakan angkutan umum. Untuk persiapan lebaran ini untuk seluruh dinas, kabupaten, kota, seluruh Indonesia saya mengimbau untuk digiatkan untuk pemeriksaan kelayakan jalan kendaraan angkutan umum baik di terminal maupun di jalan. Hal ini untuk menjamin kelayakan jalan kendaraan yang dioperasikan. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyatakan perbaikan jalur di luar Jawa telah siap 90 persen sedangkan di Pulau Jawa sudah 100 persen. Tim Liputan melaporkan untuk NET.